Saudara hasil survei Lidbang Kompas tentang elektabilitas partai politik menunjukkan akan ada tujuh partai politik yang lolos ke parlemen bila pemilu diadakan saat survei berlangsung. Survei digelar pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dari sembilan partai yang ada di Senayan saat ini, PAN dan P3 berada di bawah ambang batas parlemen 4%. Hasil survei menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Gerindra mengalami kenaikan dibandingkan survei pada bulan Mei lalu. Capaian suara PDIP dan Gerindra ini menegaskan tren menaikan suara di tengah ketatnya pergerakan koalisi parpol menjelang pendaftaran capres. Survei ini dibiaya sepenuhnya oleh harian Kompas. Dari survei Lidbang Kompas terdapat fluktuasi elektoral parpol khususnya di parpol papan atas PDIP misalnya. Kini naik menjadi 24,4%. Gerindra naik tipis dari survei bulan Mei menjadi 18,9%. Sementara PKB kini naik menempati 3 besar setelah naik menjadi 7,6% dibandingkan survei sebelumnya. Sementara Golkar dan Demokrat masing-masing 7,2% dan 7%. PKS juga naik menjadi 6,3% jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Sementara Nasdem turun menjadi 5,9%. PAN dan Perindo masing-masing di kisaran 3% dan P3 yang turun di bawah 2%. Sementara partai lainnya ada di bawah 1%. Lalu bagaimana pengaruh pilihan calon presiden terhadap elektabilitas partai politik? Kami bahas bersama peneliti senior Lidbang Kompas Toto Suryanintias bergabung juga pakar ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Selamat malam Mas Soto. Selamat malam Mbak Sindi. Mas Soto ini menarik ketika Lidbang Kompas memotret soal fluktuasi antara PDI Perjuangan dan Gerindra jika dibandingkan dengan survei sebelumnya. Papan atasnya adalah PDIP yang pertama kemudian Gerindra di posisi kedua. Fluktuasinya seperti apa yang terkem oleh Lidbang Kompas? Dua partai itu paling tinggi perolehannya. Sebetulnya rentang dengan peringkat ketiga PKB itu agak jauh ya. Meskipun tadi Mbak Sindi bilang PKB peringkat tiga tapi sebetulnya jauh. Karena PKB 7,6 sementara Gerindra 18,9. Jadi dua partai itu kenapa leading di peringkat pertama dan kedua dan cenderung naik. Jadi kenaikan PDIP ini kenaikan yang konsisten di survei kami ya. Sejak Oktober 2022 dan kenaikan angka yang sekarang dicapai PDIP itu 24,4 persen itu hampir mencapai sama dengan ketika awal periode pemerintahan kedua ini. Jadi yang survei kami di 2019 atau awal 2020. Kemudian yang Gerindra. Gerindra itu bahkan sekarang ini, angka sekarang ini merupakan angka yang tertinggi sepanjang 8 tahun kami melakukan survei Tata Muka. Sejak 2015 berarti ya? Januari 2015. Jadi kedua partai ini memang memanen dalam tanda petik ya elektabilitas yang menguntungkan. Apakah itu terkait dengan capres yang diusung? Itu memang terlihat. Karena pada saat yang sama elektabilitas Pak Ganjar juga naik, elektabilitas Pak Prabowo juga naik meskipun tipis. Nah itu trennya kan PDI naik sejak 2022, sementara tren untuk Gerindra juga naik sejak tahun 2015. Tapi kenaikan atau trennya yang paling signifikan antara PDI Perjuangan dan Gerindra siapa nih Mas? Kenaikan PDI ini sifatnya lebih landai ya. Karena dia sejak awal kan angkanya sudah sekitar berkisar di 20-an. Sementara Gerindra ini startnya dia ada di start di 12-an persen. Jadi memang fluktuasinya jauh lebih besar Gerindra dalam hal kenaikan elektoral ya. Nah akan tetapi kita juga bisa lihat pada masa-masa ini kira-kira 2 survei terakhir ya, 2-3 survei terakhir itu angkanya sudah semakin jenuh kalau kita lihat. Dalam arti semakin tidak banyak pergerakan lagi karena komposisi yang tidak memilih itu sekarang tinggal di survei kami tinggal 11,6 persen. 11,6 persen itu semakin mepet dengan angka wajar di mana undecided voter itu di dalam pemilu itu selalu ada. Jadi angka-angka yang saat ini terekam oleh Lidbang Kompas di hasil survei terakhir tidak akan banyak berbeda lah kira-kira dengan nanti pada saat pemilu begitu? Kira-kira demikian. Oke, di posisi ketiga ada PKB. Meski pun jaraknya jauh tadi ya Mas Toto 18,9 persen negerindra posisi 2, di PKB posisi ketiga itu sekitar 7 ya, 7,6 persen. Tapi menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat. Ini kejutan nggak atau sebenarnya nggak terlalu signifikan? Nggak kejutan sih. Kita harus ingat juga kalau kita bandingkan di realnya di 2019 itu kan PKB itu mendapat 9,6 persen ya. Nah, kemudian Golkar itu 12 persen, Demokrat itu juga 10 persenan kalau saya tidak salah. Nah, angka-angka ini sebetulnya antara ketiga partai ini sebetulnya saling menyalip ya. Sebelumnya Golkar yang di peringkat ketiga. Kemudian ada masa ketika Demokrat itu berhasil memenangkan kasus di Mahkamah Agung, itu Demokrat menjadi peringkat ketiga karena dia naik tinggi. Bahkan sampai kalau tidak salah sampai di atas 12 persen elektabilitas. Kemudian kembali menurun setelah tidak ada narasi yang cukup kuat, di samping juga mungkin konsolidasi partai sedang berlangsung dan seterusnya. Tapi memang pada saat ini kita lihat PKB itu ada peringkat tiga dan kalau kita lihat latar belakangnya, mayoritas PKB ini memang ada di Pulau Jawa. Jadi 80-an persen ini kalau dari jawaban yang ada di survei kami itu ada di Pulau Jawa. Jadi ini memang partai yang sangat localized ya. Ada di sekitar Jawa Timur bagian timur. Artinya dengan hasil Itbang Kompas ini ketika PKB ada di posisi ketiga, boleh GR nggak PKB atau jangan dulu? Belum? Belum nih. Jangan, karena potensinya kan memang potensi dari dua partai yang lain, Golkar dan Demokrat itu memang besar ya. Karena dia basis sosialnya besar. Golkar itu basis sosialnya, basis masanya sudah terbentuk. Terutama di Sumatera, Sulawesi itu sudah terbentuk lama. Dan itu bisa bangkit kembali kalau masa kampanye nanti berjalan. Demikian juga Demokrat. Demokrat itu sekarang menjadi partai yang paling, kalau diukur dari tingkat kesukaan itu dia paling tinggi. Jadi dia punya modal untuk revive kembali ya. Untuk bangkit kembali, mendapatkan pemilih-pemilihnya seperti di perada survei-survei sebelumnya. Jadi posisi ketiga tapi jangan senang dulu. Masih harus diperhatikan ada Demokrat dan juga Golkar yang sangat tipis untuk mengintai PKB. Nah Kang Ujang, kalau Kang Ujang dari hasil temuan Itbang Kompas, menurut Kang Ujang apa yang berpengaruh secara signifikan terkait dengan fluktuasi perolehan atau elektabilitas partai politik? PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKB. Kita bicara tiga besar dulu. Kang Ujang, sepertinya masih di mute. Kita tidak bisa mendengar suara Kang Ujang. Satu, dua, tiga. Ya, silakan. Kalau kita lihat dari angka-angka yang dirilis oleh Itbang Kompas, ini menandakan bahwa memang pertarungan masih berproses, masih jalan. Kalau kita misalkan kenapa PDIP tinggi, lalu Gerindra juga naik gitu ya. Kita melihat ada terkoneksi dengan persoalan capresnya. Bagaimanapun ketika PDIP mencapreskan Ganjar, seorang kadernya, itu juga paling tidak menungguhkan rasa optimisme ya di PDIP bahwa sesungguhnya ya untuk menjaga elektabilitas. Makanya misalkan ketika kenapa enggak Mbak Puan, karena Mbak Puan elektabilitasnya di bawah Pak Ganjar. Maka suka tidak suka PDIP itu akan mati-matian mengusung kadernya. Ya Pak Ganjar lah yang paling tinggi katakanlah di antara kader-kader yang berproses menjadi capres ketika itu. Kenapa tadi ada dampak elektoral bagi PDIP? Begitu juga sama dengan Gerindra. Gerindra kenapa misalkan Pak Prabowo terus selalu menjadi capres dalam tiga pemiru terakhir, kata-kata 2014, 2019, dan 2024 nanti. Ya karena memang kalau Pak Prabowo tidak maju, itu suara Gerindra juga jatuh. Itu sudah ada simulasinya, simulasi-simulasi di internal gitu, bahwa bisa di angka 40-45, apa namanya, perolehan anggota legislatifnya. Oleh karena itu, ya suka tidak suka, senang tidak senang, bukan hanya persoalan Pak Prabowo yang punya potensi untuk bisa menang karena elektabilitas yang tinggi, tetapi juga untuk menyelamatkan Partai Gerindra. Jadi Partai Gerindra tadi, kenapa naik terus ya? Karena memang ada posisi Pak Prabowo yang bisa, katakanlah mengatrol ya, suara Partai Gerindra. Karena kalau kita lihat ya, di kita ini kan masih faktor ketokohan masih muncul, masih penting dalam konteks memimpin sebuah partai. Bukan sistem saat ini, tapi ketokohan. Ketokohan Pak Prabowo masih laku, dijual. Makanya kalau Gerindra ya Prabowo, ya Prabowo ya Gerindra. Makanya suara Gerindra naik. Nah kalau melihat, misalkan tadi kalkulasi ada PKB yang jauh, hampir setengahnya ya, dengan Gerindra dan katakanlah PDIP, lalu di bawahnya ada Golkar dan Demokar, ini kan masih margin of error. Saya sepakat dengan Bang Toto, masih, jangan gaya dulu, karena masih margin of error, masih panjang pertarungan, karena sepertinya kan memenuhi per hari ini. Jadi besok bisa berubah juga, kira-kira begitu. Artinya yang pengaruh adalah, siapa capres yang didukung oleh partai politik itu, menurut Kang Ujang ya. Nanti ketika proses itu dinamika politik ini, terus berubah, menuju ke pendaftaran, sampai pada saat pemilu nanti, apakah akan signifikan pengaruhnya menurut Anda? Ya, saya melihat iya. Karena begini, kalau kita lihat pemilihan langsung, faktor toko, faktor figur ya, faktor personal capres itu menentukan, partai itu ya bukan hanya sekedar misalkan sebagai pengusung, sebagai tiket ya, pemberi tiket, apa nama, karcis untuk 20 persen pencapresan. Tetapi, saya melihatnya, kalau dalam konteks pemilihan langsung, kualitas figur ya, latar belakang figur, prestasi, kinerja, atau ya personal dari individu figur capres itu menentukan, dalam konteks pemenangan bagi individunya sendiri, maupun dalam konteks partai politiknya. Ya, makanya tadi, ketua umum-ketua umum partai itu, berusaha, untuk bisa menjadi capres maupun cawapres. Misalkan ada, dari Golkar juga berusaha, ketua umumnya ingin jadi capres maupun cawapres. Begitu juga PKB dan lain-lain, termasuk Demokrat, akan berusaha, untuk menjadikan ketua umum sebagai capres dan cawapres. Karena, bagaimanapun, besar atau kecil, akan berdampak pada elektoral partainya. Oke, besar atau kecil, berdampak pada elektoral partai. Tapi, Lidmah Kompas juga menemukan ya, Mas, tidak semua pemilih partai politik, memilih calon presiden yang diusung partai politik. Betul? Betul, Mbak. Ini anomali gak sih, Mas? Karena ketika elektabilitas capresnya itu, meningkat, mengerek juga elektabilitas partai politik. Tapi, ternyata tidak semua pemilih parpol, memilih capres yang didukung parpolnya. Ya, ya itu sangat wajar. Dan semua partai mengalami hal yang sama. Cuman, memang tekanan besarannya beda. Misalnya, seperti PDIP dan Gerindra ya. Itu tidak hanya berimbang dalam arti, tidak hanya bersaing di dalam peringkat elektoral. Tetapi, pemilih Gerindra, yang memilih Prabowo, itu juga sama komposisi besarnya. Dengan pemilih PDI yang memilih Ganjar. Sama-sama 62 persen. 62-63 persen. Sementara untuk PKB, itu masih relatif tersebar. Jadi, PKB itu yang memilih Prabowo, itu 35-36 persen. Sementara, untuk Gerindra dan PDI Perjuangan, tidak semua pemilih partai politik, memilih calon presiden yang diusung partai politik. Padahal Prabowo adalah seorang ketua umum partai Gerindra, menjadi baca pres, tapi kenapa tidak mutlak? Masih ada sekitar 30 lebih persen, yang tidak memilih Prabowo Subianto, dari partai Gerindra, yang memilih parpol Gerindra. Itu tersebar kemana-mana. Jadi, ada, memang begini ya, mungkin juga, PDI dan Gerindra ini, sama-sama partai dalam tanda petik, partai yang, pemilihnya itu loyal sekali terhadap partainya. Jadi, pemilih PDI ini 62 persen, memilih Ganjar Prabowo, yang memilih Prabowo itu hanya 5 persenan. Oke. Pemilihnya Gerindra, yang memilih Prabowo itu juga sama 62 persen, yang memilih Ganjar itu juga hanya 5 persenan. Oke. Jadi, sedemikian minim. Sementara ada 10 persen yang ke Anis, selalu ada yang lainnya, kemudian ada juga yang rahasia atau tidak jawab. Tapi rahasia dan tidak jawabnya di antara dua partai ini, PDI dan Gerindra memang sudah semakin kecil. Beda sekali, misalnya dengan dua partai yang sekarang ini sedang melakukan langkah politik ya, PAN dan Golkar. PAN dan Golkar itu, pemilih yang belum menentukan pilihan, yang tidak tahu, itu masih jauh lebih besar daripada yang sudah menentukan. Oke. Taruhlah yang tidak tahu itu, baik PAN maupun Golkar itu ada 37 persen. Sementara, yang menentukan kepada baik Ganjar atau Prabowo itu tidak sampai segitu, hanya 20-an persen. Sebagai contoh saja, bagaimana PDI dan Gerindra, ini memang sama-sama partai yang sudah kukuh. Itu seperti rel tapi, dia jalannya sendiri-sendiri. Relnya sisinya, sisi kanan-kiri, tapi sama kuat, tapi tidak pernah ketemu itu. Oke, baik. Kalau apa-apa tengah, ini ada PKS yang menarik. PKS naik, sementara Nasdem turun, padahal mereka sama-sama mengusung, Capresnya adalah Anies Baswedan. Yang pertama kali mendeklarasikan adalah Nasdem. Kenapa Nasdem berbeda dengan PDI Perjuangan, dan Gerindra yang mengusung, tapi naik elektabilitasnya? Sebetulnya sama-sama turun. Anies juga turun ya? Anies turun, Nasdemnya juga turun. Kan persoalannya banyak. Kalau kita kan juga tahu, bagaimana Nasdem ini masih tawar-menawar, masih tarik-menarik soal koalisi partainya, lalu soal bakal jawab presnya, kemudian juga, ya kita tahulah bagaimana misalnya, ada kasus-kasus juga di sana, dan seterusnya, sehingga itu menurunkan citra partai, di Nasdem sendiri. Kemudian juga, bagaimana transisi yang sedang diupayakan. Sekarang ini, posisi pemilih Nasdem, yang memilih Anies itu, ada di 45 persen. Jadi itu belum sampai separuh. Jadi kelihatan kan bedanya dengan, dalam tanda petik, loyalitas PDI dan Gerindra. Ke PDI Perjuangan dengan Baca Presnya? Nasdem masih segitu. PKS pun ada sekitar 52 persen, yang memilih Anies. Jadi PKS pun juga, belum mampu mengimbangi PDI dan Gerindra, dalam hal, istilahnya, straight voting ya. Jadi split votingnya masih tinggi, dia masih kemana-mana. Baik, Kang Ujang ada catatan, soal PKS dan juga Nasdem nih, pengusung, Baca Pres Anies Baswedan, Masih di papan tengah, PKS naik, Nasdem justru turun. Ya saya melihat, apa yang disampaikan Bang Toto, ya sudah seobjektif mungkin. Tapi saya melihat begini, mungkin ada beberapa faktor ya, terkait dengan penurunan Nasdem. Pertama, soal kasus, persoalan korupsi gitu, CIP Latte, itu pasti juga, persoalan ketiga berdampak. Lalu juga, yang kita lihat, bahwa, ya tadi, yang disampaikan Bang Toto, ada penawar-menawar, penegosiasi, artinya kan, belum ada konsistensi, dalam konteks Nasdem, untuk mempersiapkan diri, secara matang ya, mencaperskan Anies itu. Oleh karena itu, ini menjadi penting, catatan bagi Nasdem, sehingga, tadi ya, sebenarnya gini, antara kan, Partai Nasdem itu, walaupun kakinya masih di pemerintahan, tapi sudah dianggap sebagai partai oposisi. Nah, ini berpengaruh begini, kalau singkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu tinggi, maka sebenarnya, partai yang dianggap perseberangan itu rendah. Begitu, dua bencana yang berbeda kan. Begitu juga kalau tingkat, apa namanya, kepercayaan publik terhadap pemerintah itu rendah, maka sebenarnya peluang bagi partai oposisi itu tinggi. Cuma memang, kenapa misalkan PKS, kalau naik gitu ya, sedangkan Nasdem tinggi. Tadi ada beberapa faktor. Kalau PKS, saya melihat, saya sih melihat, dia kan jaringan-jaringan perkontakannya kuat. Kalau saya sih melihat, pengajian-pengajian mingguannya juga jalan. Secara ideologis, mereka sudah tertanam, apa namanya, dalam konteks jaringan-jaringan partainya itu. Jadi, dulu ketika ingat, 2014, dihajar kasus, begitu tinggi ya, kepada Presiden PKS, kasus impor daging sapi, tetap saja, waktu itu, supaya menemukan bahwa PKS tidak akan lolos, tapi tetap lolos. Nah, hari ini juga sama, mereka pilihannya oposisi, ketika misalkan Nasdemnya turun, dia masih naik PKS. Saya melihatnya ya, jaringan-jaringan kelompok, apa namanya, saya mengatakan ya, Liko, itu pengajian-pengajiannya masih-masih jalan. Makanya, misalkan ketika terpecah ya, terbelah menjadi dua pun, ada partai gelora, ya PKS masih bisa naik begitu suaranya, bukan yang berturut. Ini loyalnya. Baik, terima kasih Kang Uja, terima kasih juga Mas Toto, pembahasan soal hasil survei Bank Kompas terkait dengan rentabilitas partai politik menjelang pemilu 2024.